Yang memirsa posisi Anies Baswedan semakin berada di ujung tanduk. Pendaftaran Pramono Anung Rano Karno sekaligus mengunci peluang Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies menjadi satu-satunya calon yang hingga kini belum memiliki kendaraan politik untuk maju Pilkada. Nasib politik Anies Baswedan berada di ujung tanduk pasca PDI Perjuangan. Mendukung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Meski sebelumnya Anies Baswedan digadang-gadang akan dipinang PDI Perjuangan bersama Rano Karno, namun rencana itu kandas saat Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar ke KPUD Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana nasib Anies di Jakarta? Meski di ujung tanduk, Anies Baswedan masih punya harapan untuk maju dalam gelaran Pilkada Jakarta. Belakangan tersiar kabar Partai Kebangkitan Bangsa memberikan dukungannya pada Anies Baswedan. Namun, lagi-lagi kabar itu belum bisa dikonfirmasi karena Anies Baswedan belum mengetahui hal tersebut. Berdoakan sejarah semuanya, berjalan lansar, Jakartanya maju, tenang, duduk, dan mungkin sejantara. Pak, soal isur yang PKB itu bener nggak Pak? Yang bersurah ke Pak Anies itu Pak. Belum tahu gitu? Belum tahu Pak. Pak, tapi Pak Anies tahu kekastian PDT juga jadi usah membapak dari kapan dan dari siapa Pak? Belum tahu gitu. Belum tahu Pak. Jadi belum tahu Pak? Iya. Makasih ya Pak. Jati Pak. Jati Pak. Waktu pendaftaran paslon di Pilkada Jakarta semakin sempit. Sementara Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno telah mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Jika tak keluar gelanggang, maka Anies Baswedan harus cepat melakukan manuver dan lobi-lobi politik agar dirinya mendapat kendaraan untuk ikut serta dalam Pilkada Jakarta. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Tim Lipan, Ainews melaporkan. Tim Lipan, Ainews melaporkan. Tim Lipan, Ainews melaporkan. Terima kasih.